Intro Coba digigit anjing baik atau buruk? Saya tahu saudara takut salah jawab Nyebut buruk takut ketahuan bodohnya Nyebut baik takut terkabul pulang dari sini Yang benar itu bagaimana digigit anjing? Yang jelas maluka Tergantung Ada yang minta jodoh keluar dari rumah Digigit anjing Coba Sudah digigit anjing Dibawa ke rumah sakit Diopname baru Ketahuan rahasia takdir Tidak ada yang lebih pahit Dari berharapnya hati Allahummaftah lana hikmataka ya Allah Ini hari-hari Sering yang konsultasi pak Tukar pikiran Disangkannya saya gak ada masalah Banyak masalah Ada yang masalahnya sebetulnya sederhana Tapi berat sekali Karena dipikir sendiri Macam-macam dong Ada yang ingin menikah Sudah menikah Asa kurang cocok Ada yang ingin punya anak Susah punya anak Ada yang anak kan wae Ada yang disini Sete sudah KBA Tunji Setahun hiji Uniliur Yang susah-susah Ada yang susah jodoh Ada yang pasaran tinggi Stress Bingung milihnya Semacam-macam Harus kembali ke Allah Jadi rata-rata stress itu adalah Dipikir Diusahakan sendiri Termasuk yang punya hutang Yang kekurangan Wah itu capek luar biasa Kembali ke Allah Allah tahu kok masalah kita Kenapa coba Allah tahu Masalah kita Jawab Karena terjadinya masalah juga Dengan izin Allah Kalau Allah tidak izinkan Tidak ada masalah kita Kenapa dong Allah membuat kita Jadi ada masalah Ya tadi itu Supaya kita jadi Nyungsep ke Allah Makanya kalau ada masalah itu Wasda'inu Bisabri Wasalah Apa sabar Alladzina Ida Ashabat Musibah Qalu Innalillah Wa inna Ilahi Rajim Pukulan pertama Masalah Harusnya Mbung Innalillah Wa inna Ilahi Rajim Itu bukan untuk yang meninggal Itu pak Istrinya sakit Eh belum mati Bukan Ini gak apa-apa Setiap musibah Innalillah Sendal ilang Innalillah Sendal ilang Innalillah Oh Bukan ini Bukan nyawa yang ilang Sendal Gak apa-apa Sama semuanya milik Allah Kembali ke Allah Dan kalau sudah berkatakan begitu Tindakan selanjutnya adalah Apa Sholat Karena Sholat itu Wasda'inu Bisodri Wasolah Itu pembuka pertolongan Allah Gitu hadirin Jadi kalau ada berita apa-apa tuh Jangan panik dulu Masalahnya juga Ada dalam kekuasaan Allah Itu anaknya jatuh di sekolah Keliatannya harus bawa ke rumah sakit Jawa Aduh Gimana Itu tidak menyelesaikan apa-apa Pernah terjadi ini di Mekah Suaminya Belum kembali dari masjid Istri Panik Ah suami saya belum pulang Gimana nanti hilang Gak ada yang hilang Paling juga belum ketemu Ya Oh iya Kalau hilang kan Psss gitu Ini ada Cuma dimana dia Lalu Karena ini menangis terus Jadi Panitia terbagi dua Satu nungguin si ibu Yang sebagian nyari Sudah maghrib Bagaimana Suami saya ada tidak Sahabat bu Belum ketemu Belum ketemu Pelak pingsan hadirin Jadi nambah sekarang yang nungguin Ini tidak menyelesaikan masalah Harusnya bagaimana Suami saya belum ketemu Oh iya Allah mahat tahu Suami saya ciptaan Allah Suami saya milik Allah Datang ke tanah suci juga undangan Allah Tidak mungkin Allah menyianyiakan tamunya Ini hanya ujian kesabaran saja Sebentar ya Saya ambil wudhu Sholat Itu yang benar Ya Rob Engkau lah yang mahat tahu Suami saya dimana berada Karena suami saya dikuasai olehmu Tolong kembalikan ya Allah Engkau mahat tahu I love him so much Ah jarang ngomong gitu hadirin Biasanya kalau udah ketemu Dari mana aja bapak Ini serius hadirin Kalau yakin Allah yang membuka Maka kalau ada apa-apa Kembali Ingat sabar itu pada pukulan pertama Jangan ingat siapa-siapa Karena terjadinya ujian masalah apapun Biiznillah Surat Atta Gobun Ayat 11 Tafadol Ustaz A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ma asabah min musibatin illa biiznillah Wa man yu'min billahi yahdi qalbah Wallahu bi kulli shai'in alim Tiada suatu musibah Yang menimpa seseorang Kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Itu dia yang penting Petunjuk dari Allah Kita harus kemana Harus bagaimana Ketemu dengan siapa Ngomong apa Ya kan Ma asabah min musibatin Illa biiznillah Tak ada musibah yang menimpa Kecuali dengan izin Allah Wa may yu'min billah Barang siapa yang beriman kepada Allah Yakin bahwa semua kejadian itu Terjadi dengan izin Allah Allah yang maha baik Allah yang maha pengasih Penyayang Yang maha adil Yang tidak pernah zolim Dengan berbaik sangka kepada Allah Wa may yu'min billah Yahdi qalbah Allah ngasih petunjuk di hati kita Ditenangkan dulu Nanti oleh Allah dikasih ide Oh iya Ilham Nanti Allah gerakan Harus ketemu siapa Allah Allah jadikan semua urusan Dalam kekuasaan Allah Tidak ada satupun mahluk Kecuali Allah yang punya Dan tidak akan ketemu dengan sesuatu Kecuali Allah yang ngatur Allah penguasa segala-galanya Tidak ada yang bisa terjadi Illa biiznillah Nikmat maupun musibah Wallahu bi kulli syai'in alim Allah maha tau semuanya Jangan sok tau Coba digigit anjing Baik atau buruk Saya tahu Saudara takut salah jawab Nyebut buruk Takut ketahuan bodohnya Nyebut baik Takut terkabul pulang dari sini Yang benar itu bagaimana Digigit anjing Yang jelas maluka Tergantung Ada yang minta jodoh Keluar dari rumah Digigit anjing Coba Udah digigit anjing Dibawa ke rumah sakit Diopname baru Ketahuan Rahasia takdir Ternyata jodohnya Siapa Perawat Ini siapa Dokter Sesama pasien Maaf hadirin sesuka saya ya Namanya juga saya yang ngarang Ada yang perawat Ada yang dokter Tergantung keinginan dia Sesama pasien Jadi dia juga Baru digigit anjing Nah ternyata Pasien ini Anaknya Pemilik rumah sakit Wah Mbak Senang saudara kan Ya Cerita Membahagiakan orang Tapi sayang Gak jadi nikahnya Ah Masya Allah Oh Itu semua dalam kekuasaan Allah Ya Jadi Kena musibah Langsung Ingat Allah Lisan La Inna lillah Wa inna ilahi rojoon Sabar itu adalah Menahan diri Dari Mengatakan Dan bersikap Sesuatu yang tidak disukai Allah Itu sabar Jadi kalau kita sabar Tahan diri Oh Emang gak terima Itu gak sabar Tidak boleh Ngomong Sikap Pikiran Hati Harus cocok Dengan yang Allah suka Sesudah itu Ambil air wudhu Sholat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton